Mamatalkatiri Kalau di mata juri penampilan lu luar biasa, di mata gue biasa aja Karena setau gue juara bukan orang yang ngemis minta-minta juara di atas panggung Sosoan ngeledekin bapak gue Seleranya tinggi loh dia Minimal rambutnya blonde Ya juara itu butuh usaha gitu Di suci biasanya suka ada pola kalau yang bawa keluarga di malam grand final bakal juara Makanya gue usaha bawa keluarga gue tercinta kesini Makasih ya, maaf ngerepotin nih Tapi disini juga ada keluarganya mamat Kebetulan gue yang bawa Usaha gue juga ini ya Makasih Maaf ngerepotin nih Tapi ya gue hampir percaya Hampir di setiap kompetisi yang ada di TV nasional Yang bisa juara itu cuma orang-orang yang bisa ngangkat kisah sedih di hidupnya gitu Makanya minggu kemarin tuh gue pulang ke rumah Buat nyari informasi Kira-kira apa yang bisa gue angkat gitu Ada bapak gue, gue tanya Pak Hidup kita tuh pernah gak baik-baik aja gak sih? Enggak kok Aduh apa gitu Ada nyokap gue mah, punya utang gak? Punya wan Nah ini nih, utang apa mah? Puasa Ya gak sedih dong Terus gue bingung gitu apa yang harus gue angkat sampai akhirnya gue keluar ketemu gembel Gue ajak ngobrol Bang Mau jadi keluarga gue gak? Terus dia bilang gak mau Lah kenapa bang? Hah telat lu Udah duluan udah ajak mamat Kalah star ya gue Tapi gak apa-apa tuh Gue dari awal kompetisi tuh gak pernah nyari juara Juara mah gak usah dicari Udah ada disini Gue gak ngejar juara gitu Itu satu-satunya yang gue kejari kompetisi ini Iya hadiahnya Dapet mobil loh Kalau dapet kan lumayan itu Ngitung gue bisa ngebahagiain calon istri gue yang duduk di Dimana ya? Wah itu, itu, itu Sorry, sorry Kirain kalau grand finale boleh milih lagi ya Enggak ya, sorry, sorry Tapi yang disitu emang gak mau jadi calon Dapet mobil loh Sayang kamu ikhlas kan? Ikhlas lah Mobil kan bangkunya banyak Bisa 3 in 1 kita Gue kalau dapet motor mah Ya biasa aja lah Udah punya Tiga tahun gue pacaran Nama pacar gue kemana-mana naik motor gitu Pacaran gak enak Gak bisa ngapa-ngapain Ya kan sekali-kali pengen gitu Gue ngerasain pacaran di mobil ya Mesra-mesraan gak ada yang liat Toto goyang aja Goyang karena panik Siapa yang bawa nih? Gak gak ada yang bisa Gue gak terlalu ngejar juara Karena suci itu unik Lu mau juara 1, juara 2 Lu punya peluang buat sukses gitu Contohnya Abdur Arsyad Juara 2, suci 4 Sukses Main film Rahmet Ababil Juara 2, suci 5 Sukses main sinetron Si gitu juara 2, liat juara 1nya Rigen Liat Rigen Main apa dia? Main remote Rahmet lagi, rahmet lagi ini Ya gue tuh Gak pernah nyari juara gitu Gue tampil-tampil aja Bikin materi-bikin materi aja Gue gak terlalu peduli sama penilaian gitu Dapet kompor gas ukur Gak dapet kompor gas gak apa-apa Udah ada ini di kosan Dua tungku lagi Gue gak ngincarin juara Bahkan gue gak nyiapin strategi macem-macem Buat bertahan di kompetisi ini Dari awal Gak kayak finalis lain Liat Dhani Beller Dia pura-pura jadi anak b**** Cuma biar bisa bertahan Coki Anwar Pura-pura gila Biar bisa bertahan Sampai-sampai Kang Didi Pura-pura susah Cuma biar bisa masuk dupan Semuanya pake strategi Tapi hasilnya apa? Mereka gak nyampe di grand final Karena Kompas TV Butuhnya komika yang jujur Biar bisa jadi inspirasi Indonesia Itu kok pasti Makanya gue gak heran kenapa Di final ini gue ketemunya Mamat Alkathiri Karena Mamat orang jujur Gak mungkin dia pura-pura Papua Kalau pura-pura peduli Papua Mungkin Siapa tau cuma gimmick ya Tapi Mamat orang baik Buat yang gak tau Dia tuh Bela-belain kuliah ke dokteran Karena dia tau di Papua Sangat minim tenaga medis Mulia sekali loh anak itu Makanya malam ini Gue sih ikhlas Kalau dia Jadi dokter aja Udah lah Buat Kompas TV tolong ya Jangan sampe gelar juara Menghambat niat mulia beliau Kalau Mamat juara Terkenal sibuk Tinggal di Jakarta Siapa yang ngurusin Papua? Rigen Gak bisa Mending gue aja lah gitu Gue kalau juara Gak bakal lupa sama teman-teman gue Gue kalau terkenal Pasti ngajak mereka Gue pengen nyontoh Bang Panji Bikin tour Ngajak teman-teman komika yang lain Atau kayak Calontong Bikin program TV Ngajak teman-teman pelawak yang lain Jangan kayak Om Indro ya Kerja kok sendirian Teman-teman warkop Nggak diajak Om Eh Apa Om Indro ya Nggak diajak ya Terima kasih Selamat malam Balai Sarbina Terima kasih Warbiasa Warbiasa Kita semakin bingung saja Siapa yang akan menjadi juara Kalau gitu kita dengerin dulu Komentar dari Bang Panji Itu adalah set yang sempurna Siapa yang mau memungkiri Bahwa kualitas pancelannya Tadi gila banget Tawanya tuh meledaknya tuh gila banget Gue sekarang tau persis Remin tuh orangnya gimana Remin itu nyebelin Nggak-nggak bener Dan untuk Stand up komedian Menjadi stand up komedian Stand up komedian terbaik Adalah sebenernya orang yang Sangat-sangat-sangat menyebalkan Nah Remin tuh gak berusaha Jadi orang baik Di atas panggung Dia gak berpura-pura Untuk mendapatkan simpati Dia pengen jadi dirinya sendiri aja Dan Menyebalkannya dia Betapa ketusnya dia Sama ini dan itu Itu kelihatan di atas panggung Dan itu jujur Dan itu lucu sekali Di atas itu Penulisannya juga bagus banget Gue Sampai bingung Karena gue juri Jadi gue mesti catat-catatin semuanya Banyak hal yang bagus Di setnya Remin pada malam hari ini Tapi Mumpung ini juga penampilan terakhir Gue bisa bilang Di antara begitu Banyak finalis Dari season 1 Sampai dengan sekarang Sebenernya gak banyak yang Matang Dan lengkap Bener deh Kalau kita pikir-pikir Banyak yang Juara Tapi dia bener-bener Belum matang sebenernya Belum jadi banget gitu Sebagai seorang komika Tapi gue bisa Bilang Ini komika yang lagi gue liat Saat ini depan mata gue Adalah komika yang Sangat-sangat Matang Dan sangat-sangat baik Remin You are one hell of a comedian man Moga-moga karir dulu juga cemerlang kedepannya Thank you Berikutnya silahkan komentar dari Pak De Indro Oke Remin Ending lo keren banget Serius serius Enggak gue objektif Gue selalu selalu kayak gitu Ya Allah Gue bahkan anak muda yang gampang Seperti apa Tapi sumpah gue gak Gue tuh tadi Gue mau ngomong tuh justru Gue ngomong gak Gue ngomong gak Karena Gue takut ngerobah Beat lo Gue ngomong Untung lo samber juga duluan kan tadi Dan sama sekali Gue gak Nyangka bahwa Apa yang gue pikir Lo masukin Bukan gue kali yang gak ngajak Gue yang gak diajak Dalam hati tuh Dan lo masukin disitu Tapi itu menurut gue gila banget Keren banget Disini gue nyatet Bahkan gue terus jadi Gila ya Mungkin hanya di stand up Yang kita main kata-kataan Tapi gak ada yang pernah ribut Gak ada yang pernah berantem Ini terbuka diantara kita semua Sekarang baru kelihatan banget Gimana yang mudaan Ngerosting yang senior Apa segala Gak ada masalah disini Kenapa Karena inilah humor Karena ini justru hal yang serius Itu keren bener Dan kelihatannya Indonesia mesti melihat pada kita Kaum stand up comedian Atau kaum comedian Kita bisa saling ngomong yang gak-enggak Tapi sama sekali Tidak ada hal-hal yang negatif Antar kalian Antar kita semua Dan menurut aku membanggakan banget Intinya Kompor gas Terima kasih Oke terima kasih Pak Deindro Dan sekarang kita dengarkan Apa kata Cak Lontong Rituan Ya Cak Saya sangat menyayangkan Sangat-sangat menyayangkan Karena kamu tidak akan bisa Tampil lagi setelah ini Itu artinya apa? Ini sudah final Dua penampil Dua finalnya sudah tampil Dua putaran Berarti gak ada yang tampil lagi Tinggallah nanti Menentukan siapa yang juara Kembali lagi Tidak penting siapa yang menjadi juara Tapi yang paling penting Ada juaranya Dan itu adalah tugas Bertiga Apa yang kita putuskan Itu Bukan Anda yang menilai Tapi Waktulah yang akan menilai Dan saya bisa merasakan Betapa bangganya Juri seperti Mas Indra Bisa memilih orang yang tepat Dari kompetisi ini sebelumnya Dan melihat bahwa Inilah yang dilakukan juri Dengan benar Memilih orang yang tepat Untuk kompetisi yang seperti ini Itu adalah Pertanggung jawab yang Pertanggung jawaban yang harus kita lakukan Dan disitu kita tidak bercanda Komentar mungkin saya Tidak serius Apalagi nilai Siapapun yang juara Anda berdua adalah yang terbaik Di Suci 7 Very good job Terima kasih Terima kasih Terima kasih